Ganda Putra Indonesia, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto menjadi runner-up Korea Open 2023. Hasil ini membuat merah putih nirgelar pada kompetisi tersebut. Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto kalah dari pasangan India, Satlik Sairaj Ranki Reddy Cirak Seti lewat pertarungan 3 game dengan skor 21-17, 13-21, dan 14-21. Fajar Rian harus bekerja keras untuk ke final Korea Open 2023. Pasalnya mereka bermain sampai 3 game, saat melawan Ganda Putra Korea Selatan, Kang Min Hyuk, Seo Seng Jae, dengan skor 17-21, 21-16, 21-18. Lolos ke final menjadi sinyal positif bagi Fajar Rian yang tak maksimal dalam beberapa turnamen sebelumnya karena masalah cedera. Apalagi, turnamen-turnamen ini, dan selanjutnya, akan sangat krusial, sebab ini sudah masuk penghitungan poin Olimpiade 2024 Paris. Ganda Putra Indonesia, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto tetap bersyukur meski menjadi runner-up Korea Open 2023. Fajar Rian, mereka kalah dari pasangan India, Satlik Sairaj Ranki Reddy Cirak Seti lewat pertarungan 3 game dengan skor 21-17, 13-21, dan 14-21 di Jinam Stadium, Yosukorea, Minggu, tanggal 23 Juli tahun 2023. Alhamdulillah, tetap bersyukur, karena pertandingan Korea Open 2023 ini selesai. Walau belum berhasil mempersembahkan gelar bagi Indonesia khususnya PBSI. Kami, pastinya ingin hasil yang lebih, tapi lawan bermain sangat baik hari ini. Sementara, kami banyak melakukan kesalahan-kesalahan sendiri, kata Fajar. Di sisi lain, China berjaya di Korea Open 2023, setelah membawa 2 trofi lewat Feng Yan Zhe, Huang Dongping, ganda campuran, dan Chen King Chen, Jia Yifan, ganda putri. Feng Huang mengalahkan Jiang Zengbang, Wei Yasin yang juga berasal dari China, sedangkan Chen Jia menumbangkan Kim So Yong Kong Hiong, ganda putri tuan rumah. Berikut hasil lengkapnya. Terima kasih telah menonton!